Halo semua, kembali lagi di channel Mahwats bersama saya Jo. Pada video kali ini kita akan membahas Seiko Vib yang terlahir kembali. Penasaran seperti apa jam tangannya? Langsung saja kita cek. Sudah lebih dari 50 tahun, Seiko Vib Sport telah menghadirkan secara konsisten dengan tingkat keandalan, durabiliti, kinerja, hingga desain yang menjadi idola para pecinta jam tangan di seluruh dunia. Seiko selalu menciptakan sebuah jam tangan dengan prinsip yang jelas dan spesifik dengan apa yang ada di sekitar kita. Bahkan, penggambaran produk lain dari Seiko menawarkan kejelasan kepada pembeli. Seringkali, penamaan seri dari sebuah jam tangan menggambarkan kegunaannya. Seiko Vib pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 yang ditujukan untuk menarget pasar kalangan muda yang menginginkan value dan style yang berkelas dengan harga yang lebih terjangkau. Seiko Vib langsung menjadi idola para kalangan muda. Seiko Vib biasanya memiliki 5 ciri yang mereka miliki, yaitu Automatic movement, memiliki fitur day date, ketahanan air yang signifikan, crown yang berada di angka 4, case dan bracelet yang tahan lama. Seiko Vib berhasil meluncurkan jam tangan yang memenuhi kriteria tersebut yang sesuai dengan harga untuk kalangan muda. Baru-baru ini, mahwatch kedatangan jam tangan Seiko Vib terbaru. Jam tangan Seiko Vib terbaru ini tidak kurang dari 27 varian dengan 5 style berbeda. Di antaranya, Seiko Vib Sport yang steel, Seiko Vib Sport Shoot, Seiko Vib Sport Specialist, Seiko Vib Sport Street, dan Seiko Vib Sport Sense. Nah, di depan saya saat ini ada beberapa varian dari Seiko Vib. Yang ini adalah SRPD 53K1 dengan strap stainless steel. Kemudian, yang ini merupakan SRPD 65K3 dengan strap rubbernya. Lalu, yang satunya ini adalah SRPD 51K2 yang menggunakan Nato Strap. Nah, yang pertama adalah SRPD 53K1. Jam tangan ini memiliki blue sunburst dial dengan warna bezel biru dan merah yang biasa kita kenal dengan warna Pepsi. Secara bentuk dan desain, jam tangan Seiko Vib Sport ini memberikan kesan legendaris dikarenakan dengan desain yang hampir sama dengan bentuk jam tangan Seiko Diver Prospect, yaitu SKX, yang telah lama discontinue. Jadi, secara tidak langsung, jam tangan Seiko Vib ini merupakan jam tangan warisan dari SKX yang telah lahir kembali di line up-nya Seiko Vib. Lalu, bagaimana perbedaan Seiko Vib ini dengan jam tangan seri SKX? Jika dilihat, perbedaan pertama yaitu pada dialnya, di mana jam tangan Seiko Vib Sport ini menggunakan logo dan tulisan tibul atau 3D, tidak lagi menggunakan cetak print seperti dial pada SKX. Jam tangan Seiko Vib terbaru ini memiliki dimensi baik itu ketebalan dan diameter case hingga bentuk hampir sama persis dengan jam Seiko XKX yang memiliki diameter 42,5 mm dengan ketebalan 13,4 mm. Tidak hanya itu, layout marker dan loomnya juga sama. Bahkan, Seiko Vib Sport terbaru ini juga memiliki dead display pada angka 3 dan jam tangan ini sama-sama menggunakan hard drive crystal glass. Jika kita lihat pada samping case jam tangan, jam tangan ini memiliki lubang kecil yang fungsinya yaitu mempermudah kita untuk membuka spring bar pada jam tangan. Karena jam tangan Seiko Vib Sport ini bukan jam tangan diver seperti SKX, tentunya kerapatan dan ketangguhan menjadi prioritas jam tangan tersebut, di mana XKX memiliki water resistant 200 meter yang sudah certified, namun berbeda dengan Seiko Vib terbaru ini hanya memiliki water resistant 100 meter. Kita lihat jam tangan ini memiliki ciri-ciri seperti beberapa jam tangan Seiko Vib lainnya yang menampilkan mesin dari jam tangan yang menjadi sebuah value dan keunikan tersendiri dari Seiko Vib. Tidak hanya itu, jam tangan Seiko Vib Sport ini sudah menggunakan movement Seiko yang lebih advanced dari sebelumnya yang masih menggunakan 7S26, namun pada Seiko Vib terbaru ini sudah menggunakan mesin 4R36 dengan power reset hingga 41 jam, dengan 21.600 vibrasi per jam. Untuk jam tangan Seiko Vib Sport berikutnya dari jam tangan style specialist yaitu SRPD65K3 dengan case yang berwarna hitam yang disebabkan oleh finishing yang menggunakan teknik pengecatan hard coating, dan jam tangan ini menggunakan rubber yang halus kemudian dilapisi dengan kulit sehingga terlihat sangat menawan. Berikutnya yang terakhir ini merupakan Seiko Vib Sport yang menggunakan strap nylon SRPD51K2 dengan warna dial sunburst, dengan warna bezel biru, dan strap yang pastinya matching dengan warna jam tangan yaitu warna biru. Untuk spesifikasi jam tangan ini sama saja dan tidak ada yang berbeda dari jam tangan sebelumnya yang telah kita bahas. Dan jam tangan Seiko Vib ini merupakan colorful watch yang berbeda dengan seri XKX. Jika ada yang membedakan atau menyamakan seri Seiko Vib terbaru ini dengan seri XKX, sah-sah saja, namun menurut saya pribadi, seri XKX sebenarnya tidak sama dengan Seiko Vib terbaru ini. Seiko Vib ini merupakan seri colorful watch, berbeda dengan XKX merupakan seri diverse dari Seiko. Untuk kalian yang ingin mengetahui harga dari jam tangan ini akan sesertakan di kolom deskripsi beserta dengan link pembeliannya. Itu dia video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih.